What's up teman-teman, kembali lagi sama saya Agung Radian and welcome back to... Oke teman-teman, hari ini saya akan... Sorry teman-teman, tadi raknya bikin gak enak pemandangan Oke hari ini ada yang berbeda dari saya Ini saya akan berbagi informasi yang sedikit berfaedah Oke tampilan saya hari ini agak mewah ya Sebenernya itu lampunya mati teman-teman Jadi saya pakai lampu ini Oke gak usah lama-lama banyak ngomong, kemarin banyak yang DM dan chat ke saya Mas gimana sih caranya bisa kerja ke Korea? Kerja ke Korea, kerja ke Korea itu sebenernya beda sama negara-negara lain Karena Korea itu bukan lewat PT Jadi itu sistemnya lewat pemerintah, lewat G2G Buat kalian yang mau kerja ke Korea Mantangin video ini dan jangan lupa subscribe Oke, pertama Yang harus kalian lakukan adalah Buka HP dan cek BNP2TKI Atau kalau saya lebih mudahnya Buka ke G2G Spasi Korea G2G Spasi Korea Nanti kalian klik dan akan muncul Gambar seperti berikut ini Jika sudah Nanti kalian pilih yang BNP2TKI Program G2G Korea Selatan Nanti akan timbul seperti ini Oke, sebelumnya Saya saranin buat kalian yang mau Ujian atau ingin proses ke Korea Sebaiknya sebelum daftar ke LPK 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 Kalian tes medikal dulu ya Takutnya Banyak teman-teman saya dulu yang Dia udah ujian lulus Sekilitas lulus Waktu tes medikal dia Unfit gitu Jadi salah satu Cara agar kalian bisa kerja di Korea itu Lewat jalur LPK LPK itu seperti kayak lembaga buat pembelajaran gitu Jadi kalau kalian bisa belajar sendiri gitu bisa Tapi kalau misalkan Kalian Belum pernah sama sekali belajar bahasa Korea Bisa lewat LPK-LPK Di Indonesia udah banyak Kalau Kalian mau Cari-cari di internet itu ada Kalau bisa Kalian join ke grupnya dulu Di Facebook itu ada Info Korea Selatan Nanti kalian bisa tanya-tanya Kalau mau proses ke Korea Oke itu tadi Jangan lupa medical dulu Emang medical itu agak mahal Tapi seenggaknya kalian kan udah Udah aman gitu lah Seenggaknya kalau udah lulus nanti Nggak usah terlalu mikir medical Takutnya kalian nggak medical nanti Udah terlanjur lulus Terlanjur Habis waktu banyak Uang banyak Waktu Untuk Sending Kesehatan Buat ke Korea Unfit kan Nggak enak Itu ibaratkan Kalian antar jemput cewek Siap hari Ngajak makan Giliran nikah Sama orang lain Itu kan sakit guys Oke Kita lanjutkan Saya disini Saya disini ngerepek ya teman-teman Jadi nanti Ada Namanya itu Persyaratan Buat ke Korea Buat ke Korea Nanti ada beberapa syarat Kalau zaman saya dulu Mungkin sedikit lebih ringan ya Kurang Ya nggak jauh sih Kalau sekarang saya lihat disini Pekerja migran yang Bekerja ke Korea Selatan harus Berusia minimal 18 tahun Dan maksimal 39 tahun Lalu Kalian Ada Penyakit Yang bener-bener Nggak boleh Untuk kerja di Korea Pertama Buta warna Baik parsial Ataupun Apa itu Pokoknya Buta warna itu Nggak boleh Lalu ada Penyakit Pernafasan Seperti TBC Itu nggak boleh Lalu Kayak Penyakit kelamin Seperti HIV Aids Civilis Itu nggak boleh Dan Ada juga Susuk Susuk itu Nggak boleh Jadi kalau kalian disuruh Ibu kalian belanja Ke pasar Dan penjualnya ngasih susuk Jangan diterima Itu nggak boleh Ya Lalu berikutnya Ada Syarat-syaratnya Nanti kalian bisa lebih detailnya Lihat disitu ya Tidak Tidak Sedang Menjalani hukuman Lalu Tidak Tidak pernah Dideportasi Dari Korea Tidak pernah merebut Pacar orang Ya itu sebagainya Oh No Nanti Kalian lebih detailnya Baca sendiri Nanti saya akan Cantumkan Alamatnya Di Apa sih namanya Ancik lah Lisi Ya View data lah Di Youtube itu Oke Sekali lagi Saya ingatkan Korea itu Bukan kayak PT Beda kayak negara Hong Kong Taiwan Malaysia itu beda Korea itu sistemnya Pemerintah Jadi kalau ada yang nawarin Mas Bayar 50 juta Nanti cepat terbang That is bullshit Oke Jadi Korea itu kalian harus Ujian Ujian Menghadapi Pernikahan Mantan Misalkan Kayak gitu Lalu Kalau ada yang bilang Lewat Cinaja Lewat Calo Jangan didengerin Itu yang rugi kalian sendiri Jadi kalian kalau mau ke Korea itu harus Ujian dulu Pertama ada ujian tulis Itu nanti ada soalnya biasanya 50 ya Nanti ABC itu memilih itu 25 Lalu ada listening 25 Jika sekalian sudah lolos Nanti ada ujian kedua Ujian kedua itu Skill test Skill test Jadi nanti ada Ujian kayak fisik Interview Wawancara gitu Lalu ada kayak Skill Untuk merakit hati-hati yang rapuh Begitulah Lalu Lulus ujian pertama Kalian belum tentu lolos Soalnya masih ada ujian kedua Lulus ujian kedua Kalian juga belum tentu lolos Masih ada Tes medikal Lulus tes medikal Kalian juga belum tentu lolos Karena Yang setiap hari macarin Masih kalah tuh Sama yang Bawa cincin Sama orang tuanya Oke lanjut aja Ya Itu tadi ujiannya ada dua Nanti Ujian pertama Kalian lolos Nanti masuk tahap Ujian kedua Ada skill test Lalu Setelah itu nanti kalian Dapet 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 Kayak Nomor IT gitu lah Buat sending Setelah sending Nanti kalian menunggu kolom Menunggu kolom Menunggu kolom itu lama ya Seperti menunggu harapan Dari dia yang tak kunjung dateng Itulah Oke Korea tuh agak susah teman-teman Jadi Peminatnya banyak Kalau zaman saya dulu Saya dulu Yang daftar itu 42 ribu Yang ikut ujian kurang lebih Yang bener-bener ikut itu Kurang lebih 30 ribu berapa gitu Lalu Tes tulis saya dulu Yang lolos Dari 30 ribu itu 9.390 Berapa Kurang lebih Saya juga lupa sih Lalu Abis nanti yang 9 ribu Ikut Ujian skill test Dan yang lolos itu 7.600 Berapa gitu Pokoknya Abis itu Alhamdulillah Saya satu dari mereka Yang udah terbang Saya disini Gak ada nyatan Pamer ya untuk Video ini Saya cuma ingin Menjelentrekan 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 Pertanyaan-pertanyaan Teman-teman yang Banyak buzz Di Kolom-kolom Komentar Atau di DM Instagram saya Oke Buat teman-teman yang kemarin Masih bingung Ingin proses korea Bisa dibuka tadi G2G spasi korea Atau di Web BNP2TKI Disitu Semua ada syaratnya Untuk biaya Mungkin saya akan Jelaskan di video berikutnya Oke Semoga video saya ini Gak bermanfaat Untuk kalian Dan Thanks to watching Jangan lupa subscribe Subscribe itu gratis Oke See ya See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax